Ya ada sama itu segala macam, Bapak Ibu silahkan browsing aja lah Tapi yang luar biasa lagi buat sekalian Setiap tempat yang Allah ciptakan Di sana, negeri-negeri tertentu ya Itu Allah juga menciptakan Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang sangat Bermanfaat Untuk digunakan Manusia yang tinggal di sana Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan banyak sekali Di atas muka buminya ini Tumbuhan-tumbuhan yang begitu menyehatkan Saudi Arabia atau mungkin Jajirah Arab Terkenal dengan kurma Kurma merupakan tanaman Ataupun makanan yang paling baik Untuk memperbaiki pencernaan Bagaimana kalau seandainya Anda punya Sakit mah misalkan, Bapak Ibu Anda bisa bikin Ya kayak labu gitu Ya labu Anda hancurkan Kemudian Anda kasih garam-garam mineral sedikit Ya bukan garam dapur tapi ya Kemudian Anda kasih taburan kurma disitu Itu sehatnya banget Sangat sehat untuk orang-orang penyakit lambung Kunyah seperti bubur Jadi kayak pergedel tapi gak pakai, gak digoreng Ya atau mungkin kita kurma Itu salah satu kurma Dan Nabi selalu-selalu mengajarkan ya Mengajarkan bagaimana beliau merendam impusan kurma Ya atau kurma yang direndam lemain Kita sedangkan dengan impusan water Atau impus water Itu manfaatnya banyak gak Kalau Nabi ngajarin pasti baik lah gitu kan Tapi disana kan adanya kurma Apakah kita gak boleh mengerjakannya itu dengan buah-buahan Boleh aja Sainsnya menjelaskan tentang begini, 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 begini Kita pakai aja apa yang ada di Indonesia Gak masalah Di Saudi Arabia Misalkan di Jajara Arab Di Mekah, Madinah Kelapa susah Gak banyak tumbuh kelapa Tumbuhnya kurma Tapi di negeri kita Kita banyak kelapa Dan kelapa merupakan air yang sangat tinggi asam aminonya Orang-orang yang darah tinggi Kata guru saya Dan penelitian beliau juga Itu tiga bulan aja minum air kelapa muda Itu turun tensinya Segitu mudah gitu kan Allah apa namanya Memberikan Apa ya Bahan-bahan tadi untuk kita Kenapa tidak diberitahu sama Allah Karena memang belum mau Allah kasih tau Mungkin kitanya Belum ingat sama dia Ya Bahkan yang luar biasa lagi Untuk sekalian Kalau kita bicara kurma Madu dengan asam aminonya Dengan mineralnya Vitamin yang luar biasa tinggi Kurma lah misalkan Indonesia tidak tumbuh kurma Ada sebagian yang tumbuh Tapi tidak secara baik Atau seperti rasanya yang ada di sana Karena memang dia tumbuhan kasnya Di daerah panas Ya Banyak kaisi kurma tadi Banyak Ya ada asam aminu segala macam Bapak ibu silahkan browsing aja lah Tapi yang luar biasa lagi Bapak ibu silahkan setiap tempat yang Allah ciptakan Di sana Negeri-negeri tertentu ya Itu Allah juga menciptakan Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan Yang sangat bermanfaat Untuk digunakan Manusia yang tinggal di sana Bahan bakunya manusia itu Ya kalau kita bongkar Barang kita itu kan gen Gen itu Struktur yang terdiri Atas asam aminu Ya Maka Kita banyak sumber asam amino Ya dan ada satu produk lokal Indonesia Yang sangat tinggi asam aminonya Dan dia memiliki kandungan minyak yang baik Seperti minyak zaitun Karena zaitun kita tidak tumbuh di sini Tidak banyak yang tumbuh Adalah beberapa orang tuanan Tapi tidak terlalu banyak Ya Yang dikenal sebagai MUFA Atau mono unsaturated fatty acid Kemudian Ada lagi dia mengandung Mineral namanya selenium Selenium itu mineral yang Bermanfaat untuk Mencegah kanker Salah satunya Dan Tumbuhan atau daun ini Gampang sekali kita dapatkan di Indonesia Namanya apa? Kelor Kelor itu luar biasa Bersikiran Beberapa negara itu tinggi Jepang termasuk yang tinggi juga Konsumsi kelornya Kalau dibikin sayur saja Itu bisa bukan perbaikan gizi Tapi perbaikan gen Karena apa? Karena asam aminonya Kelor mungkin ada blender Kalau blender kita jarang sih ya Tapi kelor kita bikin sayur Atau kita bikin bubuk gitu kan Diseduh pakai air Nanti kasih kurma sedikit Sebagai pemanisnya Itu luar biasa efeknya ke badan Dia bisa memperbaiki sel-sel yang rusak Di badan kita Karena asam amino Itu baru satu Kelor gitu kan Dan banyak lagi yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!